Intro Pada abad 1858, Ferdinand de Lesseps membuka perusahaan trusan Swiss pertama di dunia Tujuan didirikannya trusan ini adalah untuk membuka jalur perdagangan dari Atlantik Utara ke Samudera India Utara melewati Mediterranean dan Laut Merah untuk mengurangi perjalanan dari Laut Arab ke London Swiss Canal adalah milik pemerintah Mesir tetapi seluruh saham adalah milik Eropa Kebanyakan adalah saham Inggris dan Perancis Hingga Juli 1956, trusan Swiss ini diotorisasikan kepada Mesir untuk menjaga dan merawat dan pernah ditutup selama 8 tahun karena perang Sampai pada abad ini trusan Swiss menjadi trusan yang paling ekonomis dipakai oleh perusahaan-perusahaan perdagangan melalui jalur lautnya Terima kasih telah menonton!